Hai Smart Bakker selamat datang di acara baking class online bersama saya Sef Koko Hidayat hari ini kita akan membuat kopi mocha layer cake yang menggunakan filmapresis margarin dan filmapresis margarin adalah campuran butter oil dan margarin yang menghasilkan aroma baterai yang unik sedangkan filmapresis margarin adalah minyak nabati yang bebas lemak keran yang menghasilkan aroma batar vanila resep ini Smart Baker bisa dapatkan di website kami smartfluspro.com Hai Smart Baker Mari kita lihat proses pembuatannya pertama-tama kita setiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan yaitu filmapresis margarin yang kita kocok sampai mengembang kurang lebih 8 menit kuning telur putih telur gula pasir cake emulsifier terigu protein sedang susu bubuk maizena kopi insan bubuk dan mocha pasta Mari kita mulai proses pengocokannya kita masukkan kuning telur putih telur gula pasir dan kik emulsifier lalu kita kocok sampai mengembang dan kental dan penyakit abadah dan kocok awali dan kita mau pakai pertukangan acir untuk tumbuh buka saja apapun sedang dan buka minyak apapun sedang apapun sedang dan bukannya apapun sedang Ini proses pengocokan telur yang sampai menggembangkan kental. Kita lihat ada bekas jack mixernya. Seperti ini. Lalu kita ayak semua bahan kering, terigu, susu bubuk, dan maizena. Tujuannya adalah supaya tidak terjadi butiran kecil dan kotoran yang menempel. Kita masukkan semua bahan kering, sedikit demi sedikit, ke dalam kocokan telur. Baru kita gunakan kecepatan rendah. Setelah semua bahan kering tercampur merata, lalu kita tuangkan ke dalam bowl yang lebih besar. Selanjutnya, kita masukkan kocokan filma presis margarin ke dalam kocokan adonan telur. Lalu kita aduk merata dengan sisim folding sampai tercampur merata. Proses pengadukan ini tidak boleh dilakukan dengan mimixernya, tapi hanya sisim dengan folding dengan pengadukan spatula. setelah adonan tertempur merata. Kita bagi menjadi 2 bagian Untuk diberikan mocha pasta dan kopi ikan bubuk Setelah adonan kita bagi menjadi 2 bagian Kita beri dengan mocha pasta dan kopi ikan bubuk Kita aduk secara merata Lalu kita tuangkan ke 2 loyang ukuran 24-24 tingginya 4 cm Yang sudah dipoles dengan mentega putih dan diaksa dengan kertas roti Kita ratakan Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita panggang kedua loyang dengan suhu 180 derajat kalsius selama 25-30 menit Matbeker, selanjutnya kita keluarkan cake dari oven Matbeker, selanjutnya kita keluarkan cake dari loyang Selanjutnya kita lihat bahan-bahan untuk memuat mocha buttercream Bahan-bahannya adalah Filma Prestige Margarine Filma Becker Cream Fat Susu kental manis Gula cair fructose dan mocha pasta Selanjutnya kita lihat proses pembuatannya Kita masukkan Kita masukkan Filma Prestige Margarine Filma Becker Cream Fat Susu kental manis Gula cair fructose Gula cair fructose Sambil menunggu cake-nya dingin Selanjutnya kita buat Nogat kacang Berikut bahan-bahannya Gula pasir Kacang tanah kincang kasar Dan Filma Prestige Margarine Matbeker Kita lihat proses pembuatannya Nogat kacang Gula pasir Kita panaskan Sampai menjadi caramel Pada panci Pak Becker Selanjutnya setelah gula menjadi karamel Kita masukkan Filma Prestige Margarine Kita aduk secara perlahan Sampai tercampur merata Baru kita masukkan kacang tanah cincang kasar Kita aduk Sampai semua kacang terbalut oleh karamel Kita aduk Sampai kacang terbalut oleh karamel Setelah kacang terbalut oleh karamel Setelah kacang terbalut oleh karamel Selanjutnya Selanjutnya Nogat kacang sudah dingin Kita giling halus Dengan menggunakan ring pin Ini Inilah hasil karamel yang sudah kita haluskan Halus tidaknya tergantung dari keinginan kita Matbeker ini buttercream mocha yang sudah kita masukkan ke dalam kantong plastik sped Untuk memudahkan ketika kita poles di atas kick Kick mocha yang sudah dingin Kita poles Dengan buttercream mocha bagian tengahnya Baru nanti kita tumpuk dengan kick kopi Kick mocha yang sudah dipoles dengan buttercream mocha Lalu kita tumpuk Kick kopi di atasnya Kita tekan sedikit Lalu kita rapikan bagian pinggirannya untuk kita hias Dengan noga kacang dan buttercream mocha Kita rapikan bagian pinggiran kue Selanjutnya kita hias bagian atasnya dengan buttercream mocha Baru kita Taburi dengan noga kacang Kita hias lagi dengan buttercream mocha Kita beri hiasan dengan permen coklat Setelah itu kita pakai coklat stick Wapur coklat Dan hiasan tambahan adalah noga kacang yang dibentuk segitiga Smart Becker inilah hasil kopi mocha layer kick Selamat mencoba Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati